Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya dengan Arsi-Arsi SKM Mkes Dosen di Prodi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Semijaya Oke dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan Alat untuk melakukan pemeriksaan partikel atau debu Nama alatnya adalah Epam 5000 atau Hars Plus 5000 Oke ini alatnya Alatnya ini ya Kemudian ini satu paket ya Sekelangkat dengan alat pendukung ini untuk TSP Untuk pemeriksaan TSP Kemudian ini adalah alat untuk pemeriksaan PM 2,5 Kemudian yang ini untuk PM 10 Kemudian yang ini PM 1 Ini cara penggunaannya Oke yang pertama sekali kita tekan tombol on Tombol on kemudian disini ada Tombol standby Kemudian ada tombol enter Dan ini juga ada tombol pilihan ke bawah dan ke atas Fungsi standby disini adalah untuk mematikan tampilan tanpa mematikan mesin Contohnya seperti ini Nah dia tetap mati Tapi mesinnya tidak mati Oke kita mulai lagi Nah kalau enter ini adalah untuk memunculkan menu Di sini kita tekan kalau enter Kalau kita tekan enter disini untuk memunculkan menu Menu yang ada di alat ini Kemudian Nah disini ada tanda turun Tanda naik Ini adalah untuk memilih beberapa option yang akan kita pilih Kalau kita memilih ke atas Maseran ke atas kemudian ke bawah juga sama Jadi pada saat kita menghidupkan alat itu dilakukan kalibrasi Kemudian pada saat 6 titik pengukuran kita juga lakukan kalibrasi Jadi disini kita akan melakukan kalibrasi Kita mulai dulu dari awal Kita tekan standby Kemudian kita enter Kemudian dari enter kita pilih special function ya Kemudian enter Kemudian kita pilih sistem option Oke Kemudian kita pilih ini lagi extended option Kemudian kita klik kalibrasi ya kalibrasi ya Enter Kemudian kita tekan manual 0 Oke kemudian tekan lagi manual 0 Oke Nah tunggu sampai lebih kurang 1 menit 40 detik Oke kita menunggu sini ya Ini adalah sedang melakukan kalibrasi Oke selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terkait masalah partikel yang akan kita ukur Oke yang pertama kita klik special function ya Kita klik disini ya enter special function Kemudian kita klik sistem Sistem option ya kita enter Kemudian kita pilih extended option Kemudian kita pilih size selection oke enter lagi Kemudian kita pilih yang mana yang akan kita lakukan pemeriksaan Kalau disini ada partikel PM1 PM2,5 PM10 atau TSP Yang pertama kita periksa dulu untuk pemeriksaan TSP Nah untuk pemeriksaan TSP kita gunakan alat ini untuk membantu pemeriksaan TSP ya Oke selanjutnya kita klik enter run ya Kita enter Sample Rack ya Klik enter legional Oke kita tutup Kita letakkan alatnya disini Oke Kita tunggu disini lama pengukuran sekitar 10-15 menit ya Oke kalau sudah ini silahkan ditarik ya Kemudian kita buka kembali Oke kita letak dulu Nah kemudian disini kita Kita enter Oke kita enter Nah disini muncul kita kalau misalnya ingin melihat hasilnya tadi Kita klik ini review data ya Review data kita enter Kemudian kita klik statistik Nah ini akan muncul hasilnya ya Oke disini ini adalah waktu mulai Ini kelihatan dan waktu stopnya kelihatan ya Kita klik lagi disini Ke bawah Oke disini nilai maksimum akan kelihatan ya Nilai maksimum disini adalah 0,040 Kemudian kita klik lagi disini Ada muncul nilai minimum Ya nilai minimumnya disini adalah 0,025 Semua disini ada tertera semua ya Oke selanjutnya kita Kita enter Untuk selanjutnya Nah kalau kita mau melakukan pemeriksaan PM1 PM10 Atau PM2,5 Disini kita ambil satu contoh untuk PM2,5 ya Kita contoh PM2,5 Kita buka ini ya Kita buka Oke sudah kita buka Kemudian alatnya ini Kita masukkan kesini Nah kita masukkan alatnya Kemudian ditekan Sampai batasnya Batas warna oranye ini Tapi jangan sampai ke bawah betul Nah pasti disini sampai Pas lurus garis oranye Oke kita letakkan dulu Prosesnya sama seperti tadi kita melakukan pemeriksaan TSP ya Sudah ini sudah dilakukan kalibrasi Yang pertama kita klik special function ya Kita klik kita enter Kemudian enter system option Kemudian extended option Kemudian size select ya Kemudian kita pilih Mau pemeriksaan apa tadi 2,5 ya Kita turunkan sini 2,5 Kemudian kita enter Kemudian setelah itu kita klik run Setelah run Kita klik temple right ya Oke Kemudian kita klik now Ya kemudian Kita letakkan alatnya disini Nah kita letakkan alatnya disini ya Buka ini Oke Selesai ini dalam pengukuran Kemudian kita enter disini Oke selanjutnya disini kita untuk ngecek review data ya kita enter Kemudian kita klik statistik ya Oke kita menunggu Kemudian panah ke bawah Nah disini akan kelihatan nilai maksimum Nilai maksimumnya disini sebesar 0,507 mg per meter kubik Oke Kemudian kita lihat nilai minimumnya Nilai minimumnya disini adalah 0,010 mg per meter kubik Oke itu ya hasilnya Jadi bisa dilihat Nah kemudian disini ada nilai TWH ya Nilai TWH ini adalah nilai rata-rata Nilai rata-rata disini TWA adalah 0,062 mg per meter kubik Nilai TWH ini adalah nilai rata-rata Selanjutnya kita akan menghapus data ya Nah kalau kita ingin menghapus data Klik special function Oke enter Oke Nah disini ada kita klik erase memory Oke kita enter Oke kita yes kan Enter Oke selesai Terus semua data sudah dihapus Baik terima kasih sekian hasil dari praktikum Model pembelajaran terkait masalah EVAM 5000 Pastas ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh